Dari PT. BA Pemirsa kita bergeser ke emiten berikutnya, masih dari sektor pertambangan meskipun ini bergeser dari Batu Barat, ini ada Vale Indonesia TBK atau emiten dengan kode saham INKO yang fokus memang di metal mining atau di mineral, terutama nikel. Bagaimana kemudian raihan Vale Indonesia di tahun 2019 kemarin, apakah masih cukup positif jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, langsung saja kita coba lihat dan kita kulik bersama-sama bagaimana kinerja dari Vale Indonesia di tahun 2019. Kita lihat lebih dahulu di tahun 2018, di mana pendapatan dari Vale Indonesia mencapai 776,90 juta dolar AS, sementara di tahun 2019 kemarin, 782,01 juta dolar AS berhasil dibukukan oleh Vale Indonesia dan ini terjadi kenaikan tipis sekali 0,65 persen. Sementara kenaikan dari sisi pendapatan, ini didukung oleh tren penguatan harga nikel di kuartal, maksud kami di semester kedua di tahun 2019 lalu dan juga volume penjualan. Ini yang kita lihat memang masih cukup tinggi meskipun secara persentase ternyata turun, tapi pendapatan justru masih mampu dibukukan positif di tahun 2019 lalu. Dari pendapatan kita coba lihat bagaimana kemudian perolehan dari sisi Labah Vale Indonesia TBK di tahun 2019. Di mana Vale membukukan 60,51 juta dolar AS di tahun 2018, sementara di tahun 2019 57,40 juta dolar AS dikantongi oleh Vale Indonesia. Sehingga ini terjadi koreksi sebesar 5,13 persen. Koreksi yang terjadi dari sisi Labah salah satunya disebabkan oleh tekanan dari sisi beban pajak penghasilan yang ini meningkat begitu ya dari tahun sebelumnya ke level 31,74 juta dolar AS. Sehingga inilah salah satu yang mengerus dari sisi Labah Vale Indonesia di tahun 2019 lalu. Sementara bagaimana dengan rasio keuangan dari Vale Indonesia? Jika kita lihat Vale, liabilitas di tahun 2018 sebesar 318,72 juta dolar AS. Sementara ekuitas di tahun 2018 ini sebesar 1,88 miliar dolar AS. Data to equity ratio pada tahun 2018 kita lihat ini berada di level 0,16 kali. Sementara di tahun 2019, liabilitas dari Vale sebesar 280,99 juta dolar AS mengalami penurunan sementara ekuitas di level 1,94 miliar dolar AS. Ini berarti terjadi kenaikan dari sisi ekuitas. Sehingga debt to equity ratio sedikit membaik ke level 0,14 kali di tahun 2019 lalu. Dari liabilitas dan juga ekuitas, kita bergeser ke informasi berikutnya. Di mana ini target bisnis dari Vale Indonesia di tahun 2020. Kita lihat bersama, ada di sini volume produksi yang sudah ditetapkan atau ditargetkan untuk bisa dicapai di tahun 2020. Di mana angkanya sebesar 71 ribu hingga 73 ribu ton. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di tahun 2019 ada sedikit penurunan sebesar 5% dari sisi produksi nikel dalam met. Dan ini ditargetkan untuk bisa lebih tinggi lagi di tahun 2020. Sementara pengembangan smelter juga menjadi fokus di tahun 2020 kali ini. Di mana ada di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Dan tentunya pemerintah, jika Anda memang terus memperhatikan pergerakan dari Vale Indonesia, kita tahu bahwa proses divestasi 20% masih berjalan. Dan pihak pemerintah melalui Holding Pertamaan Indonesia, Main ID, sudah siap untuk melakukan pengambil alihan dari saham divestasi. Namun memang masih cukup membutuhkan waktu. Dan pihak Vale menyebut, sepertinya semester pertama 2020 masih mungkin untuk bisa dicapai. Dan juga dirampungkan transaksi divestasi saham yang ada. Kita coba nantikan bersama bagaimana kemudian informasi terbaru terkait dengan divestasi yang dilakukan. Sementara dari sisi fundamental perusahaan, kita coba lihat pergerakan saham INKO atau Vale Indonesia dalam 6 bulan terakhir. Kita coba lihat dari Oktober di 2019, ini berada di level Rp3.830 per saham. Kemudian jika kita lihat di November, turun tipis ke Rp3.440 dan berlanjut ke level Rp3.260 pada bulan Desember 2019. Sementara di awal tahun 2020, harga saham INKO cenderung mengalami perbaikan. Begitu ya, pada Januari ke level Rp3.460 per saham. Meskipun harus lagi-lagi turun ke level Rp3.290 dan juga Rp2.320 atau level yang cukup rendah dalam 6 bulan terakhir. Ini berarti terjadi lebih dari 30% penurunan saham INKO dalam 6 bulan terakhir, tepatnya 37,80%. Apakah kemudian ini masih sesuai dengan strategi dan juga horizon investasi Anda? Silakan saja untuk bisa disesuaikan baik dari INKO ataupun PT BA. Ya, pemirsa, sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan di sesi 1 sudah ditutup. Di hari ini kita coba lihat bersama bagaimana kemudian posisi IHSG pasca dibuka di zona hijau pada pagi tadi. Melihat data dari Bursa Efek Indonesia, IHSG justru mencatatkan pelemahan hingga penutupan di sesi 1 dengan terkoreksi 0,21% ke level 5.209,724 atau terkoreksi 11,1 poin dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Sementara jika kita lihat pergerakan di sepanjang sesi 1 kali ini sempat menyentuh level tertinggi di 5.231,609 dan menyentuh level tertinggi di 5.264,480. Sementara jika kita lihat nilai transaksi di paru pertama perdagangan mencapai 3,189 triliun rupiah. 257 saham menjadi pemberat utama bagi IHSG, sementara 106 saham masih mencoba untuk menopang indeks harga saham gabungan. Dan foreign investor membukukan net buy pada sesi 1 kali ini sebesar 54,36 miliar rupiah. Iya pemerintah untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan kondisi market terkini. Sudah terhubung bersama kami Ibu Rizka Apriyani, pengamat pasar modal. Selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang Mas. Iya halo selamat siang Ibu Rizka. Iya selamat siang. Iya Ibu Rizka tadi kami sudah sedikit menginformasikan terkait 2 Emiten yang sudah merilis kinerja di tahun 2019 dan juga penutupan dari IHSG di sesi 1. Kita ke IHSG terlebih dahulu. Ibu Rizka ini pasnya dibuka di zona hijau tadi pagi, IHSG justru ditutup di zona merah pada siang hari ini. Apa kemudian yang terjadi di market pada sesi pertama? Iya kalau saya melihat memang untuk perdagangan saat ini juga cenderung masih belum kuat. Bila dikatakan pasar juga belum mengalami kestabilan. Terjadinya penguatan pada perdagangan kemarin itu hanya masih sebatas technical rebound. Jadi memang saat ini kan dari pemerintah juga, kementerian BUMN ingin melakukan buyback saham. Mungkin itu yang nanti akan menjadi penggerak indeks. Tapi untuk saat ini memang adanya COVID-19 masih terus membayangi pergerakan pasar sehingga pasar masih cenderung wait and see. Oke pasar masih cenderung wait and see. Jadi indeks kita memang belum begitu kuat begitu ya Bu Rizka pasca kenaikan kemarin? Iya betul Mas. Jadi memang belum begitu kuat sampai dengan fundamental dari emiten-emiten sendiri. Mungkin nanti akan banyaknya rilis laporan keuangan bulan Maret dan yang mengindikasikan bahwa dengan adanya COVID-19 tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja emiten lebih jauh seperti itu. Jadi di mana kinerja emiten jika memang itu tetap kuat, ini akan menjadi pendorong bagi investor untuk masuk kembali ke pasar saham. Oke. Tapi jika kita melihat begitu tadi yang seperti Anda sebutkan, salah satu stimulus yang sudah diberikan oleh OJK ini buyback saham. Apabila memang buybacknya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, apakah kemudian memang pasar akhirnya masih terus menanti hal tersebut, Bu Rizka? Iya. Pasar tentunya masih akan menantikan stimulus-stimulus dari pemerintah, baik itu melalui buyback saham ataupun mungkin kalau kita lihat dari stabilitas rupiah juga, kita lihat bahwa memang pasar ini sedang menantikan sentimen positif, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar. Karena kalau misalkan kita lihat sentimen positif dari luar, kemarin juga kan memang adanya ekspektasi pasar terhadap kabar Presiden Donald Trump dan timnya yang rencana memotong pajak penghasilan, itu kan tentunya menjadi sentimen positif untuk pagi ini. Tapi ternyata tidak cukup kuat untuk di indeks kita. Oke, iya. Itu sudah berimbas positif sebetulnya pada pergerakan di Dow Jones, tapi sepertinya belum ada di kita. Nah, ini untuk melihat kondisi hal ini begitu, Bu Rizka, apa kemudian yang bisa disarankan kepada para investor, terutama jika kita lihat tadi ada dua emiten yang sudah kami informasikan? Iya. Kalau untuk investor sendiri, sebenarnya kalau saya melihat ini adalah peluang yang bagus, karena banyak saham yang memang salah harga. Bisa dikatakan itu adalah saat ini harga saham itu sedang murah, under value, di bawah nilai kewajarannya. Jadi ini adalah saat yang sangat baik untuk kita melakukan investasi, terutama kepada saham-saham LQ45. Dan mungkin bisa diperhatikan juga fundamental saham yang cukup baik untuk kita lakukan akumulasi geli. Kemudian untuk tadi saham PTBA dan saham INKO, kalau saya melihat untuk PTBA mungkin masih agak cukup berat, karena di sini walaupun pemerintah saat ini sedang ingin melakukan buyback saham, di mana disebutkan salah satunya itu adalah PTBA, tapi di sini ada katalis negatif di mana terkait dengan COVID-19 ini, karena ini berpengaruh terhadap pasokan energi termasuk batubara. Kalau kita perhatikan, di sini negara seperti Asia Timur sebagai ekspor dari PTBA, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan kan memang terpapar Corona. Ini yang membuat kekhawatiran pelaku pasar terhadap penjualan PTBA sendiri. Walaupun kalau kita lihat, memang PTBA hanya mengekspor itu kurang lebih 35-40%. Jadi masih ada potensi untuk PTBA melakukan penguatan, tapi memang ini tentunya harus disertai dengan rilisnya laporan keuangan bulan Maret nanti. Baik, ini jadi kita nantikan begitu ya apa saja sentimen yang akhirnya meliputi pasal modal, termasuk kedua emiten tadi, dan sepertinya masih harus dilihat dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak Ibu Rizka atas informasi dan analisisnya siang hari ini. Ya, terima kasih. Ya, sukses selalu. Ya, pemirsa informasi lebih lengkap dan lebih detail terkait dengan perutupan IHSG di sesi 1 akan kami sampaikan. Usai cedah tetap lapang sama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.